Gini deh Pak Menteri logikanya ya, hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara ajan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontrak terhadap pengeras suara untuk ajan itu. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musuh olah masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas kayak apa, itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Yang paling sederhana lagi, ketika kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergantung. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk ajan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, alat kalau salah ya, berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus merecokin budaya orang lain gitu. Gini deh Pak Menteri logikanya ya, hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara ajan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontrak terhadap pengeras suara untuk ajan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara ajan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staff untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak. Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu, diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuma buat kesalahan klarifikasi, buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi kemenan. Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, ajan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara ajan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di kementerian agama. Itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari kementerian agama yang di Indonesia muslim bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk ajan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970. Ralat kalau salah ya, berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus merecokin budaya orang lain gitu. Gini deh Pak Menteri logikanya ya, hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara ajan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontrak terhadap pengeras suara untuk ajan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara ajan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staff untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuma buat kesalahan klarifikasi, buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai kemenag apa dong? Nggak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf, jangan jadi kementerian agama, Pak. Jadi artis atau seleb aja. Terima kasih.